Nah dokter, sekarang pertanyaannya itu bagaimana sih kalau seorang pasien itu untuk mengetahui atau menentukan kebutuhan gizi atau nutrisinya. Terus kemudian apa juga sih gizi seimbang makanan apa aja yang terdiri dari apa aja tuh dok? Oh oke, nah sahabat secan, kalau kita ada menderita penyakit kanker, ya pertama kita tahu dulu jenis penyakit kankernya itu menyerang bagian mana. Kalau menyerang bagian saluran cerna, maka pemberian nutrisinya harus lebih yang spesifik. Karena apa? Karena ada organ saluran cerna itu terlibat di situ, jadi makanan yang masuk kan juga mempengaruhi. Misalnya teksturnya yang terlalu keras dan sebagainya. Jadi kalau ada penyakit kanker pada saluran cerna, dari mulut sampai usus anus, nah itu harus disesuaikan, harus konsultasi lagi dengan dokter spesialis yang lebih kompeten untuk menentukan asupan nutrisi. Terima kasih telah menonton!